Petri Ya asyik Ya sobek Babi ini podcast gak sobat Podcast joro pak Podcast joro pak Podcast penyakit Anjir pak Balik lagi di podcast kebon Podcast kebon kali ini Dipersembahkan oleh GPU Obat urut dan gosok Licin hangat dan nyaman Sponsor Sponsor Pokoknya tamu kali ini harus minum GPU Dioles dong bukan diminum Ya podcast kebon kali ini Bintang tamunya ini dari daerah-daerah Ada dua daerah Yang satu ini dari Lampung Yang satu lagi dari Bandung Kalau mau tahu Lampung dan Bandung itu Tempat wisatanya Tempat makannya Atau gimana Langsung aja kita Bahas nanti Kita panggil aja langsung Buhun dan Akong Menang lomba apa nih Menang apa Capek Mentok Nggak dapet Nggak dapet ya Ini Lampung nih Nggak dapet Nari Bandung Akong Nggak ada gimmick Nggak ada gimmick apa-apa Aduh Sayang banget Padahal Bandung terkenal dengan kreatifitasnya Seperti Yang tahu apa soal Bandung sebelum lu nanya gua Ini Apa sih namanya Saw Apa sih Moncang Moncang kalau Bandung Nggak nggak tempat makan Punclut Punclut Gua pernah kepunclut Pernah gua Enak nih Enak banget bro Warung apa warung teh Ika Gua nggak tahu gua warungnya Pokoknya enak banget Warung Nasi Rokmat Wih Nasi Rokmat itu Kalau nggak salah Sabelnya itu loh Yang buat ini Makanan paling enak Versi Hewan terenggiling Tapi warung punclut Apa sih Gua belum pernah tahu ke Bandung Punclut tuh kayak daerah Pernah ke Bandung Tapi Maksudnya Buat-buat makanan Belum pernah Untuk nama daerah Dan ada Saung gitu ya Namanya punclut Di atas bukit Di atas bukit 24 jam Eh 24 jam Kok nggak nih Tadi barusan ada ini Barusan ada sedikit kelucuan Kamu nggak di respon Gitu Yaudah pokoknya Nek Kita bahas tentang Lu dari mana Un Aku dari Lampung Dari Lampung Lu dari mana kok Aku dari Bandung Dari Bandung Aku tuh pengen jawab dari tadi Pengen jawab dari tadi Aku dari tadi Paling langsung di skip Tau orang-orang dari tadi Zaman dulu banget Mau dari siapa dulu nih Yang jelas sih Aku cinta GPU Kalau aku cinta piala Juara 2 Stand Up Comedy Competition Sabtu 22 Juni 2019 Mega Bekasi Keper maaf Wow Di Mega Bekasi Mall Bekasi Sore ini kita lagi Nggak ngomongin Setiap ini Kita lagi ngomongin Soal Perdesaan Perdesaan Pertinggal Suhu-suhu Maaf mas Yang tadi tergwedi mas Nek Bu hurgun dari Lampung Lampung itu Gimana Lampung Terkenal apanya Karena di Lampung itu Keras Apanya Oh iya Hidupannya keras Karena itu yang bikin icon kita terkenal Ya itu Mega kan Pasti di mana-mana Pasti di bandung Misalnya terkenalnya Mojang 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 Bandung Jablai Braga Kalau di Lampung kan Bega Lampung Pasti di mana-mana Pasti denger Bega Lampung Bega Lampung Lalu deh Lampung Lo bega janya-nya Begal nih Gagal Motor konta kan banyak yang hilang Gagal Gue kan di Lampung juga Enggak Begal Cewek Cewek mau enggak ya Enggak Begal Begal Beg Enggak Itu jambat-jambat Itu yang dimarin Pantat lah Pantat Ini dulu Nanti lagi bohong kebut Wee Ada cewek comot Iya Kebut lagi Kocat Selain Maksud gue Selain Begal Tempat wisata lah Gajah Di Lampung Oh gajah Bener-bener Sarung Sarung Gak di Lampung Enggak Gajah Gajah Bukan Lampung Pah Mahmudin Gajah 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 Iya Terus Enggak Maksud gue Tempat-tempat Wisatanya Yang paling enak Di situ Apasah Lampung Menurut lo Menurut lo Di hotel Oyo Oh iya Kata lo kemarin Retor Enggak Pahal Emang Kalau Kok segitu Menurut lo Gapang ini Lucu Bulu Nanti Nanti Kalau Bisa Nanya Pasti Lucu Gajah 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 murah cuma seribu itu lu bayar sama wisata atau bayar parkir parkirnya 70 ribu ya terus naik ke atasnya paling 10 ribu 15 ribu terus disana itu ada sewa tendanya udah ada tempat wisatanya kalau misalkan kita main disana dijamin masuk surga enggak dijamin kalau lu bisa ngomong gitu kalau lu yakin banget maksudnya gak lucu itu maksudnya lucu tapi kan itu gak lucu kalau kan kita antipenista agama gak masuk surga masa masuk rekreasi masuk surga enak banget kalau bayar masuk surga itu nanti kita bahas lagi nah ini tidak ke Bandung dingin-dingin ceweknya juga gelis-gelis ya gelis coba bisa gak gelis lu bisa bahasa Sunda? bisa udah lama disini cewek cantik berhijab dan pinter apa? anjing bandung bandung itu dingin kalau malam dan pagi masih beda banget dibanding Bekasi disini kalau misalkan siang sama aja yang terkenal di Bandung apa sih? banyak kalau pariwisata tentu saja Asia Afrika Asia Afrika tahun-tahun-tahunnya oke banget terus ada Tukang Batagor disana makanannya tuh? yoi Tukang Batagor terbaik di Nusa Kambangan yes ke Bandung Bandung Nusa Nusantara I mean oh iya iya ya kayak Lembang semua orang semua orang Jaboditabit pasti pernah ke Bandung lembang lembang terus yang terbaik adalah yang tadi saya bilang dari awal Jabla Ibraga 300 ribu wah berapa? 300 ribu terus di Bandung itu ada ini yang terkenal itu apa? Sariteng? ada sekarang ada sih cuman katanya bedagang kenapa itu goreng-gareng? biasa jadi lu tau gak? lu kan lu pelanggan sih tuh enggak alam bo' lu ceritaku tua lu sering kesono pas lagi di Bandung enggak kalau mau lo sekolah lu kesono katanya bapak gue gue udah ceritain bapak gue oh gitu gue lahir memang di Bandung gue lahir di Bandung dari sampai umur 20 tahun di Bandung dari 20 tahun sampai sekarang tinggal di Bekasi tinggal di Bekasi tempatnya di Cibitung lah ya oh gitu oh lu kenapa memutuskan membuat pindah ke Bekasi menantau? karena kalau alasan ngerantau gue beda sama yang lain kalau gue tuh ngikut temen gue jadi gue punya sohib tuh gue punya sohib sohib gue ngerantau terus gue di Bandung berarti tinggal terus gue nyusu oh memang sejati sampai sekarang bodoh sih sampai sekarang masuk masih terbaik cewek namanya cewek cowok cowok ya lu ragil ya ya yang ragil di tiktok oh iya ya tau iya ini temennya gue sahabat CS kental gue terbaik jadi dia memang merantau itu gak niat kayak kita orang gak ada duit beban orang tua eh bukan bukan orang jadi beban keluarga gitu buat napain keluarga dia enggak dibanding usul temennya usul temennya siaran homonya keliatan banget ya orang ha 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 sampai gak mau ketinggalan ya iya emang lu sebegitu berdekatnya sama temen lu mungkin kalau lu termasuk orang yang susah akrab sama orang lain terus lu akrab sama dia doang SD SMP sama bareng kuliah bareng ya bareng-bareng tidur sering lah waduh emang lu gak pernah tidur bangsa kok aduh sih tidur bareng sering lah sering begini apa itu apa itu MPS pasang gitu MPS setiknya dibalik kalau MPS setik dibalik begini kan terang tolong mana MPS nah kalau lu nih merantau ke Bekasi ke Cikarang itu ngapain tujuannya gua mah nyari duit sendiri gua nyari duit jelas ya nyari duit gua jelas banget nyari duit kalau di kampung soalnya enggak saya di Cikarang gitu nyari duitnya susah kalau di kampung jadi di kampung nyari duitnya kayak gimana petani kalau disana nyari duit kenapa kalau misalkan kira-kira susah nyari duit kenapa enggak nyembah berhala kenapa kalau tiba-tiba kaya enggak boleh jalo-jalo cepat enggak boleh cuman nikmat seseat dunia kenapa lu enggak berniat buat pinjaman online di Lampung kan susah kan pada saat dia ngerantau tapi sekarang emang banyak pinjaman online kan sekarang sekarang dulu kan gua belum ngerti dulu HP aja gua belum Android berarti lu di sekarang lu ke Cikarang itu musimu nyari duit karena di kampung susah petani jadi petani itu dapet duitnya musiman kayak misalkan gua punya kembang kopin ya kebun kopi itu panennya per tahun setahun berapa kali sekali 365 hari dong kamu tau lo lupa pantas muka lu kayak gabah gitu makanya disini gua ikut temen diajak kerantau masuk pabrik wah gajinya enak sukses tiap bulan alhamdulillah sekarang nyampe dari pabrik sampe punya usaha sendiri berduitnya oke itu dari usaha sendiri sekarang pusing mending lo di kampung tapi mendingan disini di kampung maksudnya disini sepusing-pusingnya kita masih dapet penghasilan lu bulat balik ke mall disini ya motor bioskop ya kalau di kampung bulat balik apa ini nyari monyet kalau di bandung mungkin masih deket lah dari bekasi sekarang kalau di lampung harus nyebrang laut nyebrang laut waktu itu sebenernya di kampungnya jadi jauh gitu dari kota kalau dia itu maksudnya masih deket ke kota jadi kayaknya ribet kayaknya masih bisa tuh nah kan gua pernah lu gua gua pernah ke Krui Krui itu apa? jauh gua Krui tepat-tepat ini nah lu sebelum Krui apa sudah Krui? sebelum gua tau lu langsung berjaya kalau dari Krui jauh banget sumber jaya itu tambun bukan sumber jaya tempat bis iya sinar jaya itu dari kota bumi? jauh gua kesono gua kesono lagi banyak begal emang dari kota bumi nah kota bumi yang begal banyak yang terbagi lu ke Krui ngapain? gua ada sodara disana gua sering main jauh awam jadi Krui itu pantai itu paling terkenal pantai di Lampung Barat yang sesir barat iya enak itu pantainya bagus Labuan Jukung namanya itu yang deket ini kan yang deket pantai Pangandarang kan? yee bukan dong itu mah Jawa Barat ya tuh nah kalau kalau di Bandung ini kan banyak tempat wisata ya banyak banget walau malau tempatnya mungkin menurut gua apa tempat wisata paling enak apa? Asia Afrika atau gimana? kalau buat gua pribadi ya kalau buat gua pribadi itu paling favorit itu ada di Lembang namanya Gunung Putri Gunung Putri? itu cewe mulu ya? ga cewe mulu itu tempat enak buat ngadem bukan Gunung Putri Bogor ada pokoknya daerah namanya Gunung Putri di Bandung eh Bogor itu mah itu bukan bukan Gunung jadi nama daerahnya Gunung Putri iya lah gua gua kan di Bandung mah cewe cakup-cakup nah ya udah berapa kali dapet pacar ini? di pacar gua di Bandung semua sekali orang eh dua kali orang Bekasi eh satu kali orang Bekasi satu kali orang Tegal terus tiga orang Bandung jadi diurut aku iya kalau tegal mah pakai GPU tadi mati eh telang-telang telang-telang kadang-kadang tegal diurut bandung ya cewe cakup-cakup lu mau punya istri orang Bandung? enggak emang kenapa? lu pengennya dapet orang Jawa orang Jawa? oh tadi lu bilang ke gua berarti lu ini pacaran nama Menik Menik siapa? Haji-haji pacaran Haji itu Sumatera sama tuh orang Palembang maksudnya satu Sumatera satu pulau iya lu Bang enggak cuma satu Sumatera iya lu pilih-pilih temen sekarang pilih enggak lah gua temen siapa aja nah eh 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 enggak apa gitu lu lucu lu abang ini tadi lu bilang Gunung Putri emang ada apa aja di Gunung Putri? tempat ini tempat ini ini kan suara agak rame TV-nya comi segala bisa ya remat TV-nya itu enak banget buat ini kalau buat gua pribadi buat apa namanya buat camping ada masanya gua sama ada apa aja di Gunung Putri itu cuma bukit terus bawahnya jalur jalan lembang masih bagus yang tempat gua tadi yang tadi iya bagus cuman gua ga harus naik gua kan ga harus naik kapal ngapain gua liat awan kapal ngapain gua liat awan kapal Ciwi Day kan di Bandung ya Ciwi Day cuman kalau buat gua gua pribadi tuh Ciwi Day itu selalu rame kalau misalkan lagi di Ciwi Panjang gua ke Bandung mah yang udah pernah cuman ke Tangguban Prabu dah iya berarti kan memang lu kan awasannya kecil eh di Bandung ke Tangguban Prabu di Lembang di Lembang tapi tapi kalau buat anak-anak pengkrongan gua yang di Bandung tuh selama SMA sampai selalu SMA tuh orang Bandung tuh larinya mainnya ke Garut kayak misalkan orang Bekasi ke Puncak orang Bandung tuh larinya ke Garut ngapain ke Garut biasanya iya sama kayak kita ke Puncak aja oh kursus Asgar iya Asgar iya Asgar ya kursus Asgar waktu di Bandung itu ngapain sebelum disini ke Ciwi Panjang kerja oh iya di Bandung mah masih banyak ini beda sama di Rambung gua dan di Bandung pun kerja di pabrik juga jadi gua resign dari situ terus pindah kesini di Bandung pabrik apaan? pabrik ada pabrik jazz jazz kalau lu tau namanya Calvin Say jazz itu jazz oh jazz lagunya sih lagunya dulu lu jangan jazz 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 lu lagunya dulu yang mana dari mana lu beda banget ya lu masih kerja di iya dia udah ngandung maksudnya lu otak gitu dia mah kalau lu tuh lu masih kampung banget ya dia kan masih-masih ini dari dari tempat lu ke tempat bioskop berapa lama? setengah hari hahaha jauh gua setengah hari baru dari tempat lu tempat bioskop ya deket walaupun 11.000 menit lu gua setengah hari bayangin soalnya gua tinggal di Bandung pun di tengah kota bukan yang desa yang ada uwi 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 gaada gua tengah kota gua kalau gua di gunung banget gua dikelilingin gunung tuh gua kanan kiri gunung kanan gunung kiri gunung gua tinggal di gunung kenapa lu di sana ga jadi ini aja dukun hehehe gua gimana sih atau lu kayak ga jadi apa gitu monyet burung tapi keputusan lu tepat lah harus melantau itu keputusan tepat menurut gua ya lu kalau di sana terus ya lu bakal begitu gitu aja terus bikin item tau di sana gua tau labung tuh panas emang sekarang lu suka labung tuh panas agak dingin banget dingin banget jam segini tuh gua dingin apa jadi item ya karena kayak gak keluar keringet kitanya gitu enggak jadi si daki itu mandek hei kalau misalkan item ya item kalau daki ya daki orang putih pun kalau misalkan kalau di sini item itu setidaknya agak bersih-bersih kalau di sana buluk diginiin itu tuh kurik kalau kata orang sana tuh kurik diginiin itu tuh nih kamera nih ya deketin diginiin itu ada kayak ada lukisannya ya sekarang juga ada juga tuh gua bersih-bersih oh sekarang pano 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 tapi bandung tuh gua beberapa kali juga ke bandung emang mantep banget sih bandung asetidak kok lu bandung murus ngomong ini kenapa? ya karena jelas kita lebih umur kita mau berdebat lagi nih disini tadi kan udah lambung sekarang bangung bentaran banget cuma ditanya oh ya udah lambung lagi nanya lagi kenapa kalau misalkan ada satu hal yang bisa yang menurut orang lain gak tahu soal lambung selain dega-dega kan orang-orang pernah tahu tuh terus yang gak tahu kira-kira di lambung itu eh tolong kakek gue nyangkut hehehe hehehe jangan di Selatan Jangan di Selatan 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 Sunda hehehe tetap sekalian ada siapannya Sony tulung hehehe emang di apain hehehe emang di apain bukan tulung tulung hehehe hehehe bukan dong hehehe hehehe un selain begal apalagi sih un yang mau menarik wisatanya banyak seperti eh tadi ya yang waykambas gajah kalau anda bisa melihat gajah-gajah disini kan jarang banget oh coba sebelum sampai ke sana kalau misalkan ke Lampung perjalanan dari Bekasi itu kemana aja dulu Oh dari Bekasi berapa dari Bekasi Jakarta seheram udah nyebrang ke Lampung berapa lama perjalanan kalau ke tempat gua itu 21 jam 21 jam kalau di kapal tiga jam belum ke dalam itu kalau lancar kalau tengah jalan ada namanya Ranau Indah itu sekali naik ya nggak 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 gue ngecek lagi dari tempat yang warna hijau iya bener ya warna hijau nggak tahu sih ngasal padahal jauh 50.000 jauh bisa jauh banget berarti ya pedaleman ya jauh pedaleman tapi anak-anak boleh main ke sana boleh lah boleh anak-anak sana mau ini jadi begal begal itu yang di yang di daerah situ terus daerah terbanggi atau namanya Metro Lampung-Lampung Tengah tapi di sana itu lu rumah sendiri di sana itu sekarang ada siapa ada bokap sama kakak mbak adik ngapain tuh ya ini juga petani-petani ada gua masih sekolah rumahnya nggak kan juga enggak boleh dong justru gua mau bangun pengen bagus bagusin kemarin udah dikirimin motor iya bener-bener ke gua itu motor harley yang paling mulai berapa hebat banget hebat banget banget berarti eh lu di pedaleman banget ya pedaleman banget apa nama desainnya sinyalnya juga susah namanya purajaya kebun tebu kecamatan kebun tebu jadi kalau misalkan gue kesana patokan apa aku mau cari abun tebu gitu ya kebetulan sini gua pasal gua nengah aku mau ksono misalkan lu nggak kita pak tanpa lu gua ksono terus dari sini mobil turun di sumber jaya 200 ribu Nanti berdua 400 harus dari sumber Zaya ojek mau tahu semua pasti tahu semua kebun tebu bisa enggak tempat aja kebun sekitar tiga kilo lah di hutan baru habis lewat hutan baru ketemu naik kapal berapa duit? 200 ribu udah sampai Lampung iya terus tambah lagi 50 ribu ya udah mana gope buat perjalanan gue langsung kesono, gue masih disini berarti gitu un, berarti naik ojek lagi tiga kilo ngelewatin kebon-kebon baru nyampe rumah lu? iya dan nyampe rumah lu kita gak sediain makan kan? ya segiain dong kan di tempat gue enak ada kolam, miara ayam, macan apa? itu rancur macan ada ayam kemarin jokap lu bilangnya platypus gatau gue juga saya jenis bebek oh iya iya pokoknya kalo misalkan lu mau main kesono kalo ongkos lu bayar gas sendiri ya kalo buat konsumsi ya udah konsumsinya sekarang aja ntar gue cariin buat ongkosnya jadi kalo misalkan ikan tinggal pacing tapi kalo lebaran boleh kesono anak-anak? boleh boleh, apalagi lebaran banyak daging tau lama ya ntar saudara-saudara kumpul daging ayam? babi hahahaha tahun gue kemana sudah? tahun gue jari 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 nah kalo dia tadi ongkos 200 ribu tambah lagi nih 50 ribu 2 setengah satu orang seka jalan, bulak balik Bekasi 2 setengah eh gope belum mau makan nah kalo ke Bandung nih kalo ke gue naik ke Prima Jasa 90 ribu gue nyampe terminal udah terminal kalo gue naik angkot gue ceng ke tempat gue 100 ribu lah ya ada rumah 100 ribu dari Bekasi 100 ribu 100 ribu dari terminal Bekasi apa? terminal Bekasi sekarang kalo misalkan terminal Bekasi harga bisnis 90 ribu di sekarang sama harus naik travel gak murah tapi kan gue katanya punya yang lebih murah lu gue bilang lebih murah pas gue bilang 90 ribu lah mahal amat aku punya yang murah ke Bandung mobil Bandung gue kan dulu disupir ya kalo ke Bandung gue tau ada bis murah pangkosnya cuma 7 ribu kalo ke Bandung asek 7 ribu? murah murah banget cuman supirnya buta lo bisa lolos gitu ya jadi supir bisa lolos lo gak suka sama orang buta iya suka dong ya kenapa kemarin yang nimbak lu eh yang orang buta jual kerupuk musleding gimana? gak ada bohong bohong gak ada itu bohong gitu eh udah tadi ngomongin bandung kalo ngomongin bandung lo cuman cepe dia 250 naik motor istirahat atuh kalo cepe mah berarti cepe 250 udah perbedaannya jauh ya jauh banget ya tapi kalo misalkan soal jarak itungannya berarti gede nya lebih murah sih kalo misalkan 200 udah nyampe ya lo kan paling berapa aja ya gue kalo naik bisnis paling lama tuh 4-5 jam nah itu kalo macet bro kalo misalkan supirnya ketiduran ya lebih lama lagi kok lama banget temukan dia macet emang naso oh gitu ya telah naik bisnis berarti perbedaan Lampung dan eee Bandung tuh ya dari tempat wisata tempat makahan jaraknya ya kalo dari Bekasi dan Lampung eee padangnya gak ada yang di banggakan dalam bandung gak banyak geruda bandung versi bandung ah badak lampung iii.... geda kelampung ada 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 iii ii kan badak lampu oh 31 eeee Greg sama Jahrahan greg Gropola kan badak ya ada kelampung sama si siapa itu messi messi tidak messi sakit kuping gue nih sakit kuping tadi lu ngomong oh gitu apalagi yang menurut lu dari segi apalagi ya dari bandung ke lampung itu apa ya di bandung itu katanya ramah-ramah ya orangnya ramah sekali gue pernah gitu kayak nanya jalan nih ke bandung ibu tau gak alamat ini iya mah masih tebih tebih kene kepayun enak kalo kedepan masih jauh ntar di depan tuh baru jurang emang emang gitu ramah tuh ya ramah tapi mematikan ya gak kayak di lampung lampung gimana emang misalnya gue nanya alamat ya bang mau nanya alamat bang alamat ini kemana ya dimana gitu bahasanya kan emang mau kemana misalnya bang saya mau ke sini bang mending naik ojek gitu gitu beda banget jadi orang pas mau nanya ampun takut tapi tadi masa lampung dia bagusnya tadi kayak wendy tapi Ate gak kayak gitu Ate bukan orang lampung dia demak 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 terus udah tuh nanya alamat juga beda banget ya beda banget tapi cinta lampung banget ya artis yang terkena di lampung siapa celci olivia celci olivia cirebon lampung cuman Andika kangen band itu dibanggain harus dibanggain terus maskot itu kangen band lu pasti tau semua lu pasti dulu pernah suka sama kangen band enggak suka cuman kalau misalkan lagunya atas setel ya gue nyanyi ada beberapa lagu yang lu apal kan apal gue sampe sekarang apal ada lagu ada apa denganmu ada apa denganmu iya betul mah aril better pack ada lagu featuring aril kalau bandung nih banyak nih di sisi ini yang pamela sapitri ya asing nah sobek ga habis ini kontes jorok pak kontes jorok pak penyakit anjing pak tutup tutup enggak bau babi bau lagi bau lagi bau lagi cepet kong lampung lagi kata dia mau lampung lagi terus ini gak bisa nih gak bisa nih apalagi pamela sapitri siap pamela sapitri yang gede iya kalau tetenya gede ada tapi tetenya kecil tapi pentirnya segera gini kalau dibuka pentirnya gede emang tumbuh tapi lu bisa bahasa Sunda sih bisa 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 tadi gua menelpon bupati Lampung hahaha tapi lu bisa bahasa Sunda sih karena gua udah lama disini kan orang Sunda mulu lu emang kata bukannya lu Lampung tuh gak semuanya kayak gua sih keturunan Sunda gua keturunan Sunda Sunda Empire Sunda Empire Sunda Empire temennya Lord dong Lord Ragil disono jadi perantauan kayak disini banyak jadi di luar orang Lampung orang Lampung itu kayak misalkan ada jaraknya misalnya dari sini ke Taman Astor tau gak lu kan yang nonton gak tau Taman Astor dari sini ke 4 kg ada tuh kampung dari sini dari sini ke Mekah gak mau ke Mekah oh gitu Kampung Arab tapi gini tapi waktu lu balik ke Lampung kan kemarin Corona lu balik ke Lampung ya itu disana tuh mengenangin Corona harusnya sepanik disini dari sini kenapa lebay terus lebay banget beneran kayak mungkin kan namanya di kampung ya sosmednya itu kurang jadi kayak sinyal disana kurang bagus nah jadi dia liatnya di TV doang TV tau sendiri kan iya yang serem-serem banget tuh ya beritanya meninggal 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 hidup lagi jadi sampai genting banget pas gua balik pas keadaan pas lagi Corona gua balik itu tetangga sama orang-orang gak mau salaman gua iya kata gua bu salaman bu gak mau dia gua takut Corona apa gimana gak tangan saya buntung mas ternyata 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 gua mau ngasih panclin gak mau soalnya emas bawa apa kayak bawa binatang apa bawa babi lu kayaknya sentimen banget sama orang itu buta lumpuh 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 temennya 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 dibilang lukuh di luar luar itu gua sampe pada ngomong salaman saking gininya jadi berlebihan banget disana coy makasih sih bukannya disana lebih cuek iya padahal menurut gua tertular dari mana gitu kan jadi satu pampung orang-orangnya itu-itu aja aku udah tau orangnya itu aja terus aktivitas sama orang-orangnya ya antar tetangga misalnya ketularan ketularan uler gak murah kan terus kalo di Bandung gimana pas Corona kemarin nih disini kan genting banget di Bandung itu gimana lu sempet balik gak pas Corona kemarin enggak gua gak pulang kenapa sih karena gua udah belum pulang 2 tahun ketua gak gimana tuh lu sama orang itu harus ketemu Covid ihh gini bisa Covid iya kan kalo dia gak sayangin sama keluarga kalo gua sayang sejujur gua sayang pulang daripada gua gak pulang tiba-tiba kan udah gak ada udah vaksin dong udah ya gua kayaknya terakhir pulang tuh ke rumah ya tapi kalo ke Bandungnya beberapa hari emang ke rumah dimana lu gua ke Bandung tapi gak pulang ke rumah nah Allah bener-bener anak durhaki durhaki iya gua terakhir pulang tuh lu ke bantuan lu ke bandung ke tempat sini tempat saya gua lah ya Allah lebih baik jina gak jina jina lah jina mah disini gua di tembok Iya dari Bandung dan dari Lampung-Lubuhun, Lampung, Bandung, pulang lah kong Kaya vlog tuh gua sebarang dua kali, sebarang, 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 sebarang Gak bentar loh vlog Tolong buat akong keluarganya nih akong kamu pulang-pulang Karena disini ada ceweknya Iya dia katanya betah jinah Iya Tolong, dia kan pernah dengerin stand upnya Kata dia punya kakaknya berada dosen Pada sukses dah ya Buat kakaknya yang nonton, aku disini jidah mulu Oh gitu, tuh nah ya Kayaknya gak tau soalnya gua gak follow-followan sosmed Gak siapa tau ada tersebar info Bandung Nah gua terakhir nih mau nanya sama lu Menurut lu podcast ini sama podcast dari Colbusier bagusan mana? Dari angkang dulu lah Podcast ini, podcast kebon ini sama podcast dari Colbusier bagusan mana? Ini jawaban sulit sih soalnya Soalnya kayak seimbang gitu Gak bedanya banget Seimbang Jadi gua mau milih Daddy Apanya yang seimbang? Kualitasnya Terus tentang Hal-hal yang bisa kita Masuk angin ya? Gua seimbang banget gitu Jadi itu pilihan sulit kayak gua harus milih Kayak pake pegel Wah, kamu suka angin? Iya Minum dong Apa tuh? Minum kentut deki Ya gimana? Turunin dong Turunin dong Turunin dong Turunin dong Cukup podcast ini Nah Susah Karena kayak gua harus milih Vincent atau Desta Susah Podcast lu sama podcast dari itu Gak bisa Gak bisa di Pilih yang mana yang lebih baik Gua lebih baik memilih untuk Dibenci kamu Kau dua yang menerima ya Karena Penonton mu pasti tau Gak omok lu Hahahaha Oh, sulit ya Gak bisa nebak buat ini Tidak bisa Gak bisa Nah, saking seimbang Podcast gue Ama podcast kebon Ama podcast Daddy Ball Browser Close the door Gua Gak apa 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 Gua kalo ngomong kayak ini ya Jadi gua berat Soalnya gua sambil gendong safi Berat Berat Ga kayak gini berat lucunya Juga berat Gua sama sama pendapatnya apa nggak bisa gantuin gitu siapa yang bagus siapa yang iya kalau gue karena keistimewaannya sama dan mengedukasi masyarakat gua menurut gue dekini podcast terbaik yang ada di muka bumi terbaik pokoknya podcast deki emang paling oke makasih gitu aja karena omongannya tadi bohong selamat menikmati